bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim kembali lagi di channel rian rio ofisial alhamdulillah kali ini bufina dan parian rio akan membahas tentang pelajaran matematika materi keliling bangun datar ketika pelajaran olahraga tentu saja kita pernah lari mengelilingi lapangan ketika kita mengelilingi lapangan kita akan menyusuri setiap pinggir-pinggirnya begitu pun dengan cara mencari keliling sebuah bangun datar mencari keliling bangun datar adalah dengan menjumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut kali ini bufina akan membahas terlebih dahulu tentang mencari keliling persegi panjang kita lihat persegi panjang memiliki dua panjang yang sama dan dua lebar yang sama bagaimana caranya? caranya adalah dengan menambahkan panjang di satu sisi lebar di satu sisi ditambah panjang ditambah lebar lagi sama dengan dua kali panjang tambah lebar oke mulai ya baik perhatikan disini ada persegi panjang kita lihat ada panjang dan ada lebaran dan ada lebaran nah sekarang bagaimana cara mencari keliling persegi panjang adalah dengan cara menambahkan setiap sisi-sisinya sisi yang ke-1 sisi yang ke-2 sisi yang ke-3 dan sisi yang ke-4 kalau ini panjang berarti kita bisa tulis sini kelilingnya sama dengan panjang kita singkat saja P ya dan lebar kita singkat dengan L maka kelilingnya bisa kita ketahui P ditambah yang ini lebar L ditambah yang bawah ini P lagi ya panjang ditambah sebelah sini lebar lagi ditambah L maka kalau kita lihat ada 2 P dan 2 L 2 panjang dan 2 lebar bisa kita tulis 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar bisa seperti ini insya Allah mudah ya kalau kita masukkan angka-angka misalnya seperti ini panjangnya kita akan tulis 5 dan lebarnya kita masukkan 3 bagaimana mencari keliling persegi panjang jika panjangnya 5 dan lebarnya 3 tadi kita ketahui rumusnya adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar tambah lebar tambah tambah lebar tambah tambah 3 tambah 5 tambah 3 sama dengan 16 seperti itu insya Allah mudah ya oke oke kita lanjut lagi oke kita lanjut lagi jika kita masukkan panjangnya 8 lebarnya 5 maka kelilingnya adalah seperti disini panjang yang 8 tambah 5 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 26 insya Allah bisa ya semoga dimudahkan pembahasan selanjutnya oh iya tadi bufina sampaikan bahwa keliling persegi panjang bisa juga dengan 2 panjang ditambah 2 lebar nah itu sama juga dengan kalau kita tuliskan 2 dikali p tambah l jadi kenapa ini dikasih kurung p tambah l dulu baru nanti dikali 2 tetap saja hasilnya akan sama baik selanjutnya adalah persegi kita ketahui bahwa salah satu sifat persegi adalah memiliki sisi yang sama disini ada kalau bufina tampilkan persegi sisi 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 ini artinya semua sisinya sama jika salah satu sisinya 6 maka sisi kedua juga 6 baik cara mencari kelilingnya sama dengan persegi panjang ini jumlah-jumlahkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi kalau kita lebih mudahnya 4 kali sisi kenapa 4 karena sisinya ada 4 kalau kita mencari segi 5 berarti 5 kali sisi kalau mencari segi 6 kelilingnya berarti 6 kali sisi kenapa karena semua sisinya sama baik kita akan masukkan contohnya baik disini bufina tampilkan sebuah persegi memiliki 4 sisi yang sama nah kalau disini bufina tulis 7 maka sisi untuk DC juga 7 sisi untuk BC 7 dan sisi untuk AB juga 7 maka dengan mudah kita bisa mengetahui untuk mencari kelilingnya kelilingnya sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 28 mudah ya baik kita akan coba untuk soal yang lain jika kita masukkan sisinya 12 maka mencari keliling persegi ada 4 kali sisi berarti disini kita bisa masukkan 4 dikali 12 sama dengan 48 bagaimana sederhana kan insyaallah mudah ya selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga disini kalau ada segitiga memiliki 3 sisi berarti ada sisi ke satu sisi ke dua sisi ke tiga jika kita akan mencari keliling segitiga maka kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ke tiga disini bufina tampilkan sebuah segitiga baik kita tulis jika salah satu sisinya ada 5 sisi A ke C panjangnya 5 dari C ke B panjangnya 9 dan dari A ke B panjangnya 7 maka untuk mencari kelilingnya kita bisa 5 tambah 9 tambah 7 sama dengan 21 kita coba lagi baik jika disini kita masukkan sebuah segitiga sama sisi segitiga sama sisi kita ketahui bahwa semua sisinya sama nah jika salah satu sisinya 5 maka disini kita bisa dengan mudah mencarinya 5 tambah 5 tambah 5 kenapa semuanya ditambahkan 5 karena segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama maka kita ketahui bahwa keliling segitiga sama sisi ini sama dengan 15 insya apa bisa ya baik sekarang bufina akan tampilkan segitiga bentuk yang lain ada segitiga sama kaki kalau kita lihat kumisnya ada 2 berarti sisi yang samanya ada 2 nah jika kita ketahui tertulis disini ada 6 dan disini tertulis angka 4 mencari keliling dari segitiga sama kaki ini maka caranya bagaimana kita tuliskan 6 ditambah 4 ditambah kira-kira sisi yang ini berapa ya sisi yang belum bufina isi maka itu nilainya adalah 6 kenapa nilainya 6 karena disini ada tanda kumis ini ada tanda kumis berarti sama dengan yang sebelahnya dengan yang ada tanda kumisnya oke berarti disini kita ketahui bahwa keliling dari segitiga sama kaki ini sama dengan 16 keliling itu menjumlahkan setiap sisi sisinya alhamdulillah terima kasih semoga Allah kerundikan ilmu dan kepahaman assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menyemak konten channel ini ingat terus like subscribe comment dan share jika manfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih